Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari Jumat ini hari ini Dapur NK membuat ini kentang gepeng teman-teman jadi dia gepeng tapi hmm kenteng banget dalamnya benar banget, yuk silahkan dicoba jangan lupa like, komen, subscribe nyalakan tombol notifikasi anda terima kasih banget dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ku untuk bahan-bahan yang perlu anda persiapkan disini saya pakai kentang, kentang yang sudah saya rebus saya bersihkan seperti ini, saya rebus ini sekitar 200 gram kentang teman-teman oke, sudah saya cuci bersih, direbus salsinya seperti ini terus saya pakai 200 gram tepung maizena saya langsung aja pakai 1 bungkus, ini 200 gram seperti ini ya, harganya 3500, atau berapa tadi terus habis itu sisinya garam saya pakai 1 sendok teh, ada kaldu bubuk 1 sendok teh, dan juga ini ada lada bubuknya 4 sendok teh, ada baking powder double acting, ini wajib teman-teman, ini biar dia nanti bisa kopong dan bisa bagus hasilnya saya pakai setengah sendok teh, oke dan juga ini ada daun bawangnya ada 1-2 batang ya, terserah dari anda yuk kita masuk ke dalam proses pembuatannya pertama rebusan kentang ini kita kita apa, gejerot-gejerot begini oke nah, kita gejerot-gejerot pakai pakai apa namanya karbon begini ya, dihalusin begini kalau ada mesin penghalus juga mau tapi saya pakai halusan begini saja ayo, ayo di subscribe teman-teman di like, kalau video ini bermanfaat karena bantuan anda untuk subscribe dan like ini sangat penting sekali ya untuk semangat kami untuk membuat konten-konten baru yang lebih bagus dan juga lebih bermanfaat ini kita haluskan dulu nah teman-teman, setelah dia halus banget seperti ini ini mau saya taruh di wadah yang lain yang lebih besar karena akan kita uleni teman-teman kalau sudah seperti ini ya ini kita masukkan si tepung maizena-nya atau si tepung jagung-nya ini langsung satu bungkus begini biar anda, apa namanya mudah ya, untuk menghitung berapa sih, geram-geraman ya set, tada nah, ini kita buka peran-ahan oke, kita masukkan 200 gram si tepung maizena-nya oke sudah, sekarang kita masukkan lagi untuk seasoning-nya garam, lada bubuk, dan lada bubuk ini juga kita masukkan kita masukkan ini juga baking powder dapel lighting-nya ada setengah sendok teh dan juga daun bawangnya nah, sudah seperti ini sekarang kita uleni pakai tangan saja teman-teman teman-teman, kalau sudah anda uleni hasilnya seperti ini, anda lihat kita dekatkan ke kamera nah, ini sudah kita uleni sudah halus banget semuanya ini sekarang mau kita cetak kita cetak pakai gepeng-gepengan teman-teman jadi kita temanya adalah membuat tentang gepeng oke, dibulat-bulatkan dulu seperti ini, anda lihat kalau sudah dibulatkan lalu kita ceper-ceperkan atau kita gepeng-gepengkan bisa anda pukul bisa anda langsung digepengkan begini, karena dia kan adonannya empuk ya jadi dia lebih sederhana nah, ini seperti ini terus lebih tipis, lebih bagus teman-teman jadi nanti hasilnya itu enak ya dalamnya empuk luarnya itu crispy banget nah, seperti ini anda cetak lagi hasilnya seperti ini ini anda lihat gepeng-gepeng begini tipis-tipis gepeng seperti ini ini nanti akan kita masukkan dalam proses berikutnya jangan lupa di like, komen, subscribe nyalakan tombol notifikasinya biar tidak tinggalin diapur rayang makasih yuk, lanjut lagi teman-teman untuk proses penggorengannya bahwasannya ini minyaknya sudah panas banget tapi kalau sudah panas ini apinya saya pakai api sedang anda lihat nah, seperti ini oke, ini saya pakai wajan anti panas jadi disini langsung saya masukkan saja teman-teman satu persatu nah, seperti ini nah, seperti ini dia bentuknya pipih-pipih gepeng-gepeng nah set ayo monggo di subscribe di like dan di komen jika video ini bermanfaat kami doakan yang sudah like dan juga subscribe kami doakan rejekinya makin banyak melimpah ruah ya teman-teman nah, seperti ini oke kita goreng dulu saya benar-benar dia matang dan enak banget ini harunya sudah baunya enak banget tinggal kita proses untuk pematangannya jadi saat kita menggoreng ini benar-benar anda harus menggunakan api sedang dia ini mengembang teman-teman jangan lupa anda bulat-balik terus biar matangnya merata antara bagian depan dan juga belakang nah, seperti ini dia mengembang lucu ya gepeng-gepeng mengembang nah, seperti ini kita putar-putar nah yang bagian masih mentah seperti ini kita balik set nah, seperti ini kita tunggu sampai matang teman-teman ya nah, ini sudah sudah mulai mengering dan dia sudah mulai keras ya teman-teman luarnya ini ini siap kita angkat dalam proses penggorengan tadi ini saya menggorengnya kurang lebih 5 menitan tapi tetap saya bulat-balik teman-teman supaya nanti matangnya itu luar dalamnya itu bisa matang dengan maksimal suaranya anda lihat rotok-rotok teman-teman karena luarnya ini crispy banget nah, seperti ini hati-hati miahnya panas sekarang kita goreng lagi teman-teman langsung saja dimasukkan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!